Selamat datang di Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, tanggal 6 Mei 2003. Kabupaten yang kerap disebut dengan julukan Bumi Panwa ini, luas wilayahnya 4.244,31 km persegi atau 34,75% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Wilayah administrasi Kabupaten Pohuwato mencakup 13 kecamatan, 101 desa, 1 UPT, dan 3 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato hingga pertengahan tahun 2015 tercatat 137.831 jiwa. Terdiri dari berbagai suku di antaranya Gorontalo, Jawa, Bugis, Bajo, Lombok, Kaili, Minahasa, Sangir, Tomini, dan Bali. Ragamnya suku di Kabupaten Pohuwato membuat daerah ini sering dikenal dengan miniatur Bineka Tunggal Ika. Di sisi lain, jumlah agama yang berkembang di Kabupaten ini ada 5 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Dengan populasi 95% penganut agama Islam. Namun walaupun berbeda agama dan suku, tetapi kehidupan masyarakat di Kabupaten Pohuwato tetap harmonis dan aman. Kehidupan keseharian masyarakat lebih didominasi adat budaya Islam karena jumlah yang dominan. Adat dan budaya tersebut sangat kental kelihatan pada saat upacara pernikahan, hitanan, acara hari-hari besar Islam, hingga pengukuhan pemimpin masyarakat. Oleh sebab itu, moto daerah ini dikenal dengan adat bersandikan syarat-syarat bersandikan kita berubah. Sejak berdiri tahun 2003 hingga saat ini, pemerintahan di Kabupaten Pohuwato telah mengalami 4 kali perubahan kepemimpinan. Dalam hal yang berkenaan dengan Pohuwato saat ini, di mana saya diberi amanah bersama Pak Amin Haras untuk kembali memimpin daerah ini, maka target-target yang ingin dicapai untuk 5 tahun ke depan tidak lepas dari keberlanjutan dari priorisasi kepemimpinan saya sebelumnya bersama Pak Amin Haras. Di mana kita masih diperhadapkan oleh masalah yang sangat utama, yakni menyangkut ketertinggalan di berbagai sektor, utamanya menyangkut masalah pemenuhan infrastruktur dasar. Berkenaan dengan itu, kita juga diperhadapkan oleh masalah yang krusial, yakni menyangkut masih tingginya prosentase angka kemiskinan serta pengangguran. Sehingga ini tidak mungkin bisa dilakukan dalam turun waktu 5 tahun untuk menyelesaikannya secara tuntas. Nah, menyangkut masalah infrastruktur dasar, kemiskinan, dan dasar pengangguran. Ini tentu juga menjadi fokus kami ke depan yang diharapkan akan terjadi satu penurunan prosentase yang secara signifikan untuk menyelesaikannya penurunan angka kemiskinan. Sehingga pada gilirannya diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pendekatan beberapa program, lewat pendekatan beberapa strategi untuk bisa mencapainya. Dan hal ini telah dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada gilirannya telah dirumuskan pada beberapa agenda prioritas. Adapun visi Kabupaten Pohuwato pada pemerintahan periode kedua, pemerintahan Bapak Syarif Buinga dan Bapak Amin Haras adalah terwujudnya Pohuwato yang maju, asri, demokratis, agamis, dan harmonis yang disingkat Pohuwato Madani. Fisi ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan empat misi, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, mewujudkan pemerintahan yang baik, masyarakat harmonis, dan agamis. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, telah dirumuskan empat agenda pembangunan, di mana agenda ini sangat terkait visi pemerintah Provinsi Gorontalo dan dengan agenda Nawacita Pemerintah Pusat. Ada pun target kinerja utama yang akan dicapai kurun waktu lima tahun ke depan pada sektor peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas di antaranya. Untuk pemantapan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis dan agroindustri, target kinerja utama yang akan dicapai kurun waktu lima tahun ke depan adalah Pada usaha peningkatan infrastruktur, infrastruktur dasar dan penunjang daya saing daerah, serta tata kelola lingkungan. Target kinerja utama yang akan dicapai kurun waktu lima tahun ke depan di antaranya Kabupaten Poguato juga berupaya memwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius, serta pemerintahan yang baik sebagai lanjutan penyempurnaan reformasi birokrasi. Pada agenda ini, target kinerja utama yang akan dicapai kurun waktu lima tahun adalah terus mempertahankan prestasi kinerja pemerintah dan menjaga serta mencegah kestabilan dan keamanan daerah sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan dapat beribadah dengan baik. Dukungan dari lembaga legislatif Kabupaten Poguato sangat kondusif dalam mendukung akselerasi pemerintahan. Saat ini, DPRD Kabupaten Poguato dipimpin oleh Nasir Giyasi, SPD. Komitmen lembaga DPRD yang merupakan lembaga perpanjangan tangan dari masyarakat Poguato itu sendiri saya kira selama ini komitmen kami terhadap pembangunan di Kabupaten Poguato sejak terbentuknya DPRD dan sampai dengan hari ini komitmennya sudah cukup berbukti di mana beberapa program yang berhubungan dengan tugas-tugas kami baik dalam masalah pengawasan kemudian pembuatan peraturan daerah kemudian penyusunan anggaran kami lakukan semata-mata keberpihakannya ke masyarakat Poguato dalam posisi pengawasan kami selama ini antara tiap bulan bahkan tiap minggu melakukan pengawasan-pengawasan perjalanan pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan-pembangunan yang bersifat ke masyarakat dan lainnya sehingga komitmen ini insya Allah tetap terjaga dan bagai mitra dari pemerintah yang diatur oleh undang-undang maka kami menjaga mitra tersebut dengan harapan kemitraan ini tidak akan merusak ketanan dan harapan dari masyarakat Kabupaten Poguato saya kira itu terima kasih keberadaan sumber daya alam merupakan kunci utama dalam pengembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat potensi sumber daya alam Kabupaten Poguato adalah pertanian perikanan pertambangan dan pariwisata untuk sektor pertanian komoditi yang berkembang baik adalah Pada sektor perikanan letak Kabupaten Poguato yang berada di pesisir Teluk Tomini dengan garis pantai kurang lebih 148,16 km menjadi alasan utama pengembangan sektor ini dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan ini maka Kabupaten Poguato memfokuskan pada dua usaha yakni pengembangan usaha perikanan tangkap pengembangan usaha perikanan budidaya sektor pariwisata di Kabupaten Poguato yang sedang berkembang dan menjadi tujuan dari wisata domestik dan non-domestik adalah Taman Impian Bunggulan Indah di Kecamatan Poguat pariwisata perkampungan Toro Siaje di Kecamatan Popayato Kawasan Pantai Pohon Cinta Hutan Kota di Kecamatan Marisa dan Air Terjun di Kecamatan Taluditi yang menjadi destinasi favorit saat ini adalah wisata Pantai Pohon Cinta yang berada di Pusat Marisa Kawasan Pantai Pohon Cinta mengandung filosofi cintai pohon agar mereka juga akan memberikan cintanya kepada kita sektor pertambangan merupakan salah satu potensi di Kabupaten Pohuato ada pun hasil tambang yang ada di Kabupaten Pohuato adalah emas granit dasit sirtu toseki andesit dan zeloid lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Pohuato adalah untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuato berdasarkan data BPS pada tahun 2015 berada pada level 7,46% terjadi perlambatan jika dibanding dengan capaian tahun 2014 sebesar 7,68% namun demikian capaian ini masih cukup tinggi dibanding capaian nasional yang berada di level 6% demikianlah sekilas profil Kabupaten Pohuato Kabupaten yang terus bergeliat menggelorakan semangat pembangunan dengan penuh optimisme kerja keras pemerintah yang didukung penuh oleh masyarakat akan membawa Kabupaten Pohuato ke gerbang visi besarnya yakni Pohuato Madani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!